Selama 115 hari, kita udah menyaksikan seberapa brutalnya genosida yang dilakukan Israel. It's both horrible and outrageous. Aku yakin kamu marah, sedih, frustasi, dan selalu berharap penderitaan ini bisa segera berakhir. Aku juga yakin, pasti kalian semua mikir, where the heck are world leaders? Dimana hukum internasional? Dimana PBB? Kenapa sih organisasi-organisasi dunia kerasanya useless dan gak ada gunanya? Di saat yang bersamaan, saat dunia menginginkan adanya resolusi, Afrika Selatan maju paling depan. Mereka mengugat Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ atas dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida tanggal 26 Januari lalu. Mahkamah Internasional memutuskan agar Israel melakukan enam tindakan sementara atau interim measure. Salah satunya menghentikan penyerangan kepada warga Palestina. Pertanyaannya, apakah Israel akan tunduk? Lebih jauh lagi seberapa besar peran Mahkamah Internasional dalam hal ini? Hai, saya Cia dan selamat datang di Jurnal Hukum. Terlepas apapun opini mu soal Israel dan Palestina, kita gak bisa mengelak kalau apa yang Israel lakukan ke Palestina. Bukan hanya sejak 7 Oktober 2023, tapi selama 75 tahun itu udah melanggar hampir semua jenis kejahatan dalam hukum internasional. Gak hanya kejahatan Genosida aja. Dan pada tanggal 26 Januari 2004, ICJ atau Mahkamah Internasional juga udah mengkonfirmasi hal tersebut. Walaupun mereka gak bisa secara gamblang ngomong kalau Israel sudah ngelakuin genosida, karena untuk ngebuktiin hal tersebut perlu waktu yang cukup lama, mekanisme hukumnya cukup panjang. Tapi intinya, Mahkamah Internasional udah bilang kalau serangan Israel sejak 7 Oktober 2023, itu udah masuk ke dalam indikasi genosida. Dan karenanya masuk dalam kasus di bawah konvensi genosida. There are so many things I would like to say, banyak sekali yang aku pengen sampein. Tapi buat memudahkan kita memahami masalah ini, mari kita kenalan dulu sama apa sih hukum internasional. Simpelnya, hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas internasional. Yang termasuk entitas atau subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci fatikan, pemberontak atau belligerence, dan individu. Yang perlu kalian ketahui sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, kalau hukum itu terbagi atas dua kelompok besar. Ada hukum privat dan ada hukum publik. Dalam konteks internasional pun sama, ada hukum internasional privat dan ada hukum internasional publik. Perbedaannya ada pada objek hukumnya. Kalau hukum publik ngatur interaksi antar warga dan negara untuk kepentingan umum, sementara hukum privat ngatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perorangan. Jadi intinya hukum internasional adalah kumpulan aturan, norma, dan standar yang umumnya diakui sebagai mengikat antar negara. Ini membentuk norma-norma buat negara-negara dalam banyak hal, mulai dari urusan perang, diplomasi, hubungan ekonomi, sampai hak asasi manusia. Jadi ini kayak semacam panduan yang nentuin tata tertib buat negara-negara di berbagai bidang. Jadi hukum internasional ini sering dianggap fana atau useless, karena ya beda. Hukum internasional beda sama hukum nasional berbasis negara. Cara kerjanya pun sebagian besar melalui persetujuan atau consent. Karena nggak ada otoritas yang secara universal diakui. Ketiadaan otoritas inilah yang ngebuat negara lain bisa melanggar atau nggak patuh pada hukum internasional. Meskipun negara bisa memilih untuk nggak patuh atau melanggar hukum internasional, tapi tindakan kayak gitu biasanya dihadapi dengan ketidaksetujuan dari negara-negara lain. Dan bisa berujung pada tindakan paksa. Mulai dari sanksi diplomatik dan ekonomi sampai ujungnya bisa aja perang. Jadi hukum internasional itu kayak peraturan main yang walaupun dia bisa diabaikan, tapi konsekuensinya juga serius. Siapa yang membuat hukum internasional? Jadi hukum internasional itu dibentuk lewat persetujuan. The key word here is consent. Persetujuan bersama negara-negara. Bisa dari praktik internasional yang sering disebut sebagai kebiasaan internasional atau customary international law, atau melalui perjanjian atau traktat. Customary international law dan perjanjian ini bisa melibatkan hanya dua negara, itu jadinya perjanjian bilateral, atau bisa juga melibatkan banyak negara sekaligus. Perjanjian multilateral. Kalau kita bicara tentang PBB, The United Nations, mereka kan banyak badan-badannya juga. The Secretary General atau Majelis Umum dan Komisi Hukum Internasional, The International Law Commission, adalah yang bikin hukum internasional. Mereka ibaratnya kayak DPR-nya. Majelis Umum terdiri dari perwakilan setiap negara anggota PBB dan jadi badan deliberatif utama dalam hal hukum internasional. Banyak traktat multilateral sebenarnya diadopsi oleh Majelis Umum dan kemudian dibuka untuk ditanda tangani dan diratifikasi. Komite Hukum atau The Six Committee membantu kerja Majelis Umum dengan memberikan saran tentang masalah hukum substansial. Komite ini juga terdiri dari perwakilan dari semua negara anggota PBB. Contoh-contoh traktat yang udah dibuat, for example, Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1965. Ada juga Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang dibuat tahun 1966. Dan ada Konvensi Genosida yang dibuat tahun 1948. Kalau kita lagi ngomongin perang, ada hukum yang berlaku nih sebenarnya. Namanya International Humanitarian Law atau Hukum Kemanusiaan Internasional. Hukum ini mencakup prinsip dan aturan yang ngeregulasi tujuan dan metode perang. Ada juga perlindungan terhadap masyarakat sipil. Mengatur juga tentang prajurit yang sakit dan terluka dan tawanan perang. Instrumen yang ngatur ini adalah Konvensi Genewa tahun 1948 tentang perlindungan korban perang dan dua protokol lanjutan yang dibuat tahun 1977 di bawah bantuan Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross. Jadi semoga kalian paham sampai sini kalau misalnya dalam masa-masa sesulit apapun sebenarnya ada hukum yang harusnya dipatuhi oleh masing-masing pihak. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya sebenarnya Mahkamah Internasional itu apa sih? How powerful is the ICJ? Jadi pada tanggal 9 Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel dengan tuduhan Genosida berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 di mana keduanya merupakan negara anggota. Jadi South Africa and Israel are both parties to that convention. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2024, Afrika Selatan menyampaikan argumennya secara lisan. The Oral Submission. Apa sih ICJ itu? ICJ atau International Court of Justice adalah bagian dari sistem hukum internasional. Jadi kalau misalnya sebagai anak hukum, pasti diajarin ada dua pengadilan utama di dunia ya. Ada yang namanya ICJ dan ada juga ICC. Meskipun keduanya ada di Danhag, mereka punya peran yang berbeda. ICJ ini bagian dari PBB. Semacam pengadilan tinggi PBB. Dan wilayahnya cuma terbatas pada negara-negara anggota PBB. Their jurisdiction cuma bisa ngadilin masalah antar negara. Tugas mereka adalah menyelesaikan masalah hukum antar negara dan kasus yang membutuhkan pendapat hukum. Nah, ini di mana Bu Retno juga bakal ikutan nih memberikan pernyataan lisan yang mendukung Advisory Opinion ICJ tanggal 19 Februari nanti di Danhag. Terus selain ICJ, ada juga yang namanya ICC atau International Criminal Court. International Criminal Court bukanlah bagian dari PBB. Dan jurisdiksinya adalah terhadap individu. Jadi, kalau di ICJ cuma antar negara, misalnya Amerika bisa nuntut Israel di ICJ, kalau misalnya di ICC hanya perorangan aja. Dan cakupan kasus yang bisa dibawa ke ICC juga nggak semuanya ya. Cuma masalah tertentu yang bisa dibawa ke ICC. Pertama adalah apabila seseorang ini melanggar hukum perang. Kedua, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, genosida. Keempat, kejahatan agresi. Dan ini semua berdasarkan The Rome Statute atau Statuta Roma. Jadi nggak serta-merta semua kasus bisa dibawa ke ICC. These are only the gravest crimes against humanity. Tapi di antara kedua sistem peradilan internasional ini, ada satu kesamaan. Yaitu mereka nggak bisa memaksa keputusan mereka. They can't really enforce their decisions. Ini yang bikin banyak orang mikir, ah hukum internasional itu kayak lucon aja atau boong-boong mainan doang. Kemarin yang diberikan oleh ICJ adalah provisional measure. Apa itu provisional measure? Provisional measure artinya tindakan sementara. Yang artinya juga ini bukan putusan terakhir ICJ. Tindakan sementara ini bisa diminta sama negara penggugat jika merasa hak-hak yang menjadi subjek gugatannya lagi dalam bahaya. If there is a sense of urgency, provisional measure bisa diminta. Terus keputusan akhirnya gimana? Ya ini bakal makan waktu yang lebih lama lagi. Bahkan bisa bertahun-tahun. Kenapa? Karena banyak proses hukum yang harus dilakukan. Ada pemeriksaan bukti-bukti, ada investigasi mandiri, dan lain-lain. Lalu apakah putusan sementara ini mengikat secara hukum? Ya, ini mengikat. Tapi gak ada satu lembaga pun yang bisa secara langsung menegakkannya. Again, inilah alasan sehari setelah putusan ICJ, Israel tetap menyerang warga Palestina. Jadi Mahkamah Internasional ngeluarin 6 perintah darurat yang Israel harus lakukan. Demi mencegah tindakan yang melanggar Pasal 2 Konvensi Genosida 1948. Perintahnya antara lain adalah pertama, untuk tidak membunuh anggota kelompok tertentu dalam hal-hal ini, of course, the Palestinians. Kedua, gak menyebabkan cedera fisik atau psikologis. Ketiga, gak mengakhiri eksistensi mereka, dan lain sebagainya. Israel juga harus mastiin militernya gak ngelakuin hal-hal di atas. Israel harus mencegah dan menghukum siapapun yang mengajak secara terbuka melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Dan Israel harus mastiin pengiriman layanan dasar dan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Israel juga harus mencegah penghancuran bukti kejahatan perang di Gaza, dan memungkinkan misi pencarian fakta untuk mengaksesnya. Israel harus ngelaporin semua langkah yang udah diambilnya berdasarkan perintah tadi dalam waktu satu bulan setelah putusan. Jadi mereka harus menghadap balik ke ICJ dalam sebulan ini, dan ngasih tau, nih, I did all of these things. Afrika Selatan nantinya juga bakal punya kesempatan buat ngerespons laporan ini. Provisional measure atau tindakan sementara yang dikeluarin oleh ICJ menuai banyak banget pro-contra. Ada yang merasa kurang puas, ada yang merasa kalau ini benar-benar seperti sebuah kemenangan. Tapi it all goes back to this. Mereka memang tidak secara gambelang ngomong kalau harus ada genjatan senjata. Padahal itu yang diinginkan oleh South Africa. Tapi banyak pakar hukum yang menilai bahwa untuk enam perintah tersebut bisa tercapai, ya harus ada genjatan senjata. Ada yang bilang juga kalau misalnya mereka meminta genjatan senjata, itu berarti harus dua belah pihak dong. Harus Israel dan Hamas, sama-sama ceasefire. Sementara Hamas bukanlah subjek hukum dalam ICJ. Jadi banyak pakar hukum yang menilai bahwa putusan sementara ICJ adalah interim measure yang pintar. Tadi aku udah ngomongin tentang ICJ dan juga ICC. What is the solution to all of this? Sebenarnya yang aku pengen lihat adalah setiap pelaku kejahatan perang ini, all of these warlords untuk dibawa juga ke ICC. Nggak cuma Israel secara negara. Kenapa? Ya, simply karena semua pejabat-pejabat tinggi di Israel ini sudah melanggar hampir semua hukum. The customary international law, humanitarian international law, itu semua udah dilanggar. Menyerang rumah sakit, pengusiran masal, atau mass deportation, pembunuhan warga sipil, pembunuhan kombatan yang terluka. Semuanya itu bisa diadili kalau memang kita mau benar-benar menegakkan hukum internasional ya. Dan sebetulnya, udah banyak orang yang ngelaporin pejabat-pejabat Israel atas tuduhan kejahatan perang. Yang paling terbaru dilakukan oleh tiga kelompok hak asasi Palestina pada 23 November 2023 lalu. Sayangnya, Israel akan berargumen bahwa mereka bukan bagian dari ICC karena memang mereka belum meratifikasi Rome Statute. Mereka juga di-backup sama Amerika Serikat. Yang menganggap ICC gak punya yurisdiksi atau kekuasaan terhadap Israel. Yang intinya, power mereka terlalu kuat. Walaupun sebetulnya, ini bisa ditanggapi dengan argumen bahwa tindakan tersebut ya dilakukan di wilayah Palestina. Dan Palestina merupakan pihak dari Rome Statute. Intinya, upaya dunia tidak berhenti setelah putusan sementara ICJ. Kita tahu bahwa meskipun ini adalah langkah, this is the right step in the right direction, kita bisa melihat ini sebagai kemenangan. Tapi pada akhirnya semuanya tergantung pada masing-masing negara. Bagaimana mereka akan bertindak secara politik, secara ekonomi, secara diplomatik. Ini juga berpengaruh. This will trickle down to us as citizens. Ini berpengaruh juga kepada kita semua sebagai warga dunia. Is this the kind of world we wanna live in? Intinya perjuangan tidak berhenti. Apalagi mengingat Netanyahu telah mengatakan bahwa dia akan mengabaikan semua putusan mahkamah internasional. Untuk mengakhiri video ini, I'd like to quote our beloved Nelson Mandela. He said, Aku cia dan sampai jumpa di Jurnal Hukum selanjutnya.